Si Sobat, tadi kita sudah membuat jamu beras kencur dan jamu kunyit. Bagaimana ya rasanya jamu kunyit? Kita lihat milikis dan asa mencobanya ya Sobat. Rasa jamu kunyit berbeda dengan beras kencur. Jamu kunyit berasa agak pahit, tapi dengan ditambahkan jeruk nipis dan gula, pahit kunyit dapat hilang dan rasa jamu menjadi lebih segar. Si Sobat, si Sobat, si Sobat, tak pernah baca Quran, si Sobat, si Sobat, si Sobat. Wah banyak juga ya macam jamu yang dibuat Ibu Tina. Nah, rasanya seperti apa saja ya Sobat, manis, asam, atau pahit ya. Kita lihat milikis dan asa mencicipi jamunya ya Sobat. Bagaimana rasanya? Anggap ya? Biar nanti capek-capeknya hilang ya. Selain beras kencur dan kunyit, ada jamu yang lain seperti gula asem, cabai puyang, dan daun beluntas. Sebelah ini teman, handai tolan orang tua, jangan ketigala, si Sobat, si Sobat, si Sobat. Tak pernah lupa baca Quran, si Sobat, si Sobat. Oh lebih enak ini. Wah Sobat, Gilkis ternyata lebih menyukai jambu gula asam Bagaimana dengan asa ya? Suka tidak dengan jambu gula asam? Seger ya? Apa sih gunanya jauh untuk dikasih ini? Jauh untuk dikasih itu untuk menghilangkan bau badan Biar bau badannya seger Kalau kunyit? Kunyit itu anggih Biar nanti kurutnya enak Buat antibiotik biar enggak sakit perut Beras kencuri itu gunanya apa? Marwatnya biar enggak mudah masuk angin Biar makannya banyak Bu, kalau misalnya jamunya dicampur-campur itu boleh enggak? Ya boleh aja dicampur Nanti capi siang sama gula asam boleh Kunyit sama daun belintas juga boleh Kalau langsung ini, 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 ini Oh ya enggak boleh, semua nanti kan rasanya jadi campur bawah Kan kasatnya nanti enggak terasa Kalau ini sama ini boleh Kunyit sama daun belintas juga boleh Biasanya anak-anak itu suka jamu yang kayak kemana? Anak-anak itu sukanya beras kencur Ini sama gula asam dan belintas juga suka Ibu Sutina berjualan jamu sejak tahun berapa? Sejak tahun 97 Sudah lama Saya pernah dengar ada jamu yang bisa menambah nafsu makan itu apa namanya? Ada, itu namanya temu ireng Terus sama temu lawak Tapi kebetulan ini belum belanja Biasanya ada Kapan-kapan nanti kita buatkan ya Ibu pertama kali buat jamu itu diajarin siapa? Iya panu Dulu yang ngajarin ya Budi saya Budinya rumahnya di jauh Pak Asam suka jamu yang mana? Biasanya Masih yang enggak bu Oh, ini namanya gula asam Mau yuk pak lagi Oh iya Lati-hati Namun tetaplah tunda hati Jangan congkalan Janganlah kau sumbong Tetap sayangi teman Anda jalan orang tua Oh nanti bawa pulang Iya nanti Nanti bawa pulang Kita kasih botol ya Kita taruh botol Terus Sama-sama Sobat Wilkis dan Asa Sudah belajar bagaimana Membuat jamu dari Ibu Tina Sekarang saatnya pamit Ibu terima kasih ya Sudah diajarin membuat jamu Iya sama-sama Ini buat di Asa Katanya tadi minta bawa pulang Terima kasih ibu Sama-sama Ibu saya dan adik saya pamit dulu ya Assalamualaikum Tidak terasa sudah 30 menit Kita bersama ya Sobat Pandai Jangan ketinggalan untuk menyaksikan Si sopan episode selanjutnya ya Sobat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan congkalan Janganlah kau sombong Tetap sayangi teman Handai colang orang tua Jangan ketinggalan Si sopan Si sopan Tak pernah lupa baca Jangan otwar Jangan lupa baca Terima kasih kerana menonton Terima kasih.